Universitas Krishnadwipayana atau UNKRIS dan Universitas Balikpapan berencana melakukan riset bersama terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Riset dilakukan untuk mengukur pemahaman, peran, kesempatan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya sekitar IKN terkait pembangunan Ibu Kota baru tersebut. Sebagai langkah awal, kedua perguruan tinggi tersebut bersama Wellbeing Institute menggelar fokus grup diskusian kerjasama riset publik pada Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023. Dilansir dari Kompas.com, Rektor UNKRIS Ayub Muktyono menjelaskan, riset publik tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengimbangi pembangunan fisik IKN yang dilakukan secara masif 24 jam setiap hari sejak proyek IKN mulai dikerjakan. Riset ini fokus untuk mengukur pemahaman, peran, kesempatan dari masyarakat setempat terkait pembangunan IKN. Jadi faktor sosial kemasyarakatan yang menjadi fokus dari riset publik, papar Rektor. Riset juga sekaligus melihat respon masyarakat, mengevaluasi tingkat penerimaan masyarakat, mengetahui kekuatan, aspek positif masyarakat, memahami aspirasi masyarakat dan melihat keterlibatan masyarakat setempat terhadap keberadaan IKN. Data-data empiris penelitian lanjut Rektor digali langsung dari masyarakat setempat. Hasil dari riset diharapkan akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi pemangku kepentingan di IKN. Rektor Unkris yang langsung memimpin tim riset dari Unkris lebih lanjut mengatakan bahwa riset publik ini menggunakan metode well-being. Metode well-being dinilai yang paling sesuai untuk riset-riset yang berkaitan dengan kemaslahatan publik, tegasnya. Sementara itu, Rektor Unibah Isradi menyampaikan, riset bersama ini dilakukan untuk melengkapi sebagaimana visi Unibah sebagai pusat data terkait IKN. Kolaborasi dengan Unkris dan Wellbeing Institute ini sangat bagus, katanya. Pada kesempatan sama Direktur Wellbeing Institute jadi Suryadi menyampaikan riset-riset untuk menilai dan mengukur persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas langsung ke masyarakat akan sangat diperlukan ke depan oleh banyak pihak terutama pemangku kepentingan. Wellbeing Institute sebagai penggagas metode well-being pengukuran keterlibatan masyarakat, Indeks People Engagement, sangat perlu dilakukan, jelasnya. Jadi sangat mengapresiasi rencana riset publik yang dilakukan oleh Unkris bersama Unibah. Semoga hasilnya nanti menjadi masukan yang sangat berharga bagi para pemangku kepentingan, katanya. Sebagai penutup dan kesimpulan hasil FGD, disepakati akan segera ditindaklanjuti dengan FGD-FGD berikutnya untuk menentukan penilaian peringkat variabel, dimensi yang akan menjadi dasar dalam substansi riset. Riset tersebut akan menjadi awal yang baik untuk memberikan peran kepada masyarakat setempat dalam mendukung pembangunan dan keberadaan IKN. Ada pun masyarakat yang akan menjadi responden adalah masyarakat setempat yang tinggal di lima wilayah kabupaten, kota sekitar IKN yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Pasir, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan. FGD ditutup dengan menindaklanjuti untuk perizinan dan pendalaman. Sedang untuk pembiayaan riset bersama, diharapkan ada lembaga yang mau berpartisipasi. Selain Rektor, tim Unkris yang hadir dalam FGD pertama tersebut adalah Ketua LPKK sekaligus Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat, Susetia Herawati, dan Kepala Lembaga Penelitian, Sihadi Darmowiharjo serta Kepala LPPM Uniba Prihandoyo.